Halo Gabretani, Bertani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gabretani, balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita hadir untuk di setiap harinya selalu memberikan informasi-informasi terbaru pada harga bawang merah dari mulai kondisi harga bawang merah sayur dari para petani kemudian harga untuk dipasokkan pasar atau harga masuk ke lapak-lapak pasar untuk bawang merah serta pada kondisi harga ejeran sebagai informasi tambahan biar nanti ke depannya tidak ketinggalan untuk informasi dan langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada bawang merah langsung saja di subscribe channel Youtube Sonaki Indonesia Kemudian mengenai informasi pada harga bawang merah hari ini yang mana pada tanggal 16 Oktober 2023 untuk kondisi saat ini harga bawang merah sayur dari para petani Kondisi saat ini untuk harga bawang merah sayur dari para petani yang mana menurut ukuran-ukurannya yang selisihnya cukup lumayan tipis harga untuk bawang merah yang ukurannya kecil ukuran pabrikan Indokutan mulai dari 5 atau 6 ribu rupiah per kilogram hingga 8 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani kemudian pada kondisi harga bawang merah sayur yang ukurannya tanggung mulai dari tanggung kecil, tanggung rata, ataupun tanggung besar atau super B harga dari petani untuk saat ini pada harga bawang merah yang ukurannya tanggung mulai dari 8 ribu hingga 10 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini serta untuk harga bawang merah yang ukurannya besar hingga superan atau superayaan yang mana rata-rata untuk di musim ini harga bawang merah hanya di ukuran tanggung besar atau besar harga untuk bawang merah yang besar hingga superan rata-rata harganya mulai dari 10 ribu rupiah per kilogram hingga 12 ribu rupiah per kilogram tapi untuk yang ke langsung pengajar mungkin bisa di 13 atau 13 500 rupiah per kilogramnya pada saat ini dan sebagai informasi tambahan seperti biasa kita juga selalu menginformasikan untuk kondisi harga ditariban para penebas atau harga tutulan para penebas dengan kondisi harga bawang merah yang belum ada kenaikan harga saat ini untuk ditariban para penebas atau tutulan para penebas rata-rata di angka 7 hingga 9 ribu rupiah per kilogram atau mungkin yang superan rata di 10 ribu rupiah per kilogramnya pada saat ini untuk kondisi harga penih juga cukup lumayan rendah saat ini untuk harga penih atau harga pipit bawang merah yang siap tumbuh atau siap langsung ditanam untuk penih atau pipit bawang merah merebes maupun nganjuk untuk merebes mungkin sekitaran 25 hingga 35 ribu rupiah per kilogram dan untuk yang nganjuk mungkin di sekitaran 25 hingga sekitaran 40 ribu rupiah per kilogram tapi untuk lebih jelasnya untuk informasi pipit bawang merah nganjuk bisa langsung hubungi nomor WA di bawah atau bisa melalui telpon kemudian untuk informasi harga pasokan untuk hari ini atau harga masuk ke lapak pasar pada hari ini untuk di bawang merah yang mana untuk di pasar Induk Ramadzati untuk bawang merah hari ini harga pasokan atau harga masuk ke lapak pasar mengalami sedikit kenaikan naik sekitar 1 ribu rupiah per kilogram ini mungkin kenaikan ini tidak berpengaruh pada harga dari para petani karena ini untuk yang bawang merah yang superan jadi harga yang asalnya hanya 13 ribu rupiah per kilogram untuk bawang merah di pasar Induk harga tertinggi hanya 14 ribu rupiah per kilogram dan pada harga bawang putih yang cukup lumayan stabil harga bawang putih untuk hari ini harganya mencapai 29 ribu rupiah per kilogramnya pada harga pasokan untuk bawang putih kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengecar untuk bawang merah harga eceran rata-rata 38 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi masih 45 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini untuk harga eceran bawang putih yang mana eceran rata-rata bawang putih 30 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi mencapai 40 ribu rupiah per kilogram serta pada harga eceran bawang putih untuk harga terendahnya 25 ribu rupiah per kilogram pada hari ini kemudian untuk informasi dari berbagai pasar untuk harga bawang merah hari ini mulai dari pasar Induk Ramadzati Jakarta 29 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 116 ton atau bisa dikatakan pasokan yang naik menurut data di pasar Induk Ramadzati Jakarta terus pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang Selatan 28 ribu rupiah per kilogram pasokan 58 ton untuk pasar Caringin Bandung 28 ribu rupiah per kilogram pasar Induk Jepitung Bekasi 29 ribu rupiah per kilogram pasar Johar Semarang naik 1 ribu rupiah per kilogram hingga 30 ribu rupiah per kilogram pada harganya dan pasokannya juga naik 58 ton menurut informasi dari berbagai pasar di Jawa Tengah seperti di pasar bawang merah Magelang kemudian pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta untuk harga pasokan bawang merah harganya memang 30 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan terus untuk informasi dari Jawa Timur seperti di pasar Sukomoronganju pasar bawang merah Malang dan pasar bawang merah di Probolinggo serta pasar pabean di Surabaya harga rata-rata untuk di Jawa Timur harga pasokannya 28 atau 29 ribu rupiah per kilogram pada hari ini di pasar Indujakabaring Palembang 30 ribu rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang 35 ribu rupiah per kilogram pasokan 8 ton untuk di pasar Metro Bandar Lamung 30 ribu rupiah per kilogram pasar besar Palangkaraya 38 ribu rupiah per kilogram dan di pasar 5 Banjarmasin 30 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan hari ini semoga bermanfaat keberatani petani Indonesia pasti jaya terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!